Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Tuhan yang maha asa Amin Selamat datang di channel Arena Gato Baiklah teman-teman, seperti biasa Saya hadir kembali untuk sharing ya teman-teman Seputar otomotif Dalam video kali ini Saya akan sharing mengenai Cara menghitung kecepatan wajar pada mobil Berdasarkan RPM mesinnya Jadi begini ya teman-teman Saya termotivasi untuk sharing materi ini Atau sharing mengenai hal ini Karena banyaknya teman-teman yang bertanya Mengenai kecepatan mobilnya itu wajar enggak Bila menggunakan gigi sekian pada RPM sekian Jadi contohnya Dia pakai mobil Terus mobilnya melaju di kecepatan 100 km per jam Pada gigi 5 Dan RPM yang ditunjukkan yaitu 3000 RPM Misalnya seperti itu Wajar enggak seperti itu? Nah disini saya akan menyajikan pembahasan mengenai hal tersebut Supaya kita bisa menilai dan menentukannya Wajar enggak? Kecepatannya segitu Karena kenapa? Ya bisa saja ya teman-teman Ada di antara kita yang mungkin khawatir ya Ada sesuatu yang tidak beres Entah itu misalnya kopling itu ada rada-rada selip Dan lain sebagainya Sehingga kecepatannya itu mungkin dianggapnya enggak wajar Atau mungkin RPMnya itu ketinggian Tapi kecepatannya mungkin dianggap masih kurang cepat gitu kan Atau lembek gitu dan segala macamnya Ya itu adalah pandangan sekilasnya ya teman-teman Jadi Rasa penasaran ini akan kita jawab Dalam pembahasan di dalam video ini Baik teman-teman Sebelum kita memasuki Ke materi inti untuk menghitungnya Nah kita terlebih dahulu harus mengetahui Syarat-syarat agar bisa melakukan penghitungan Kecepatan wajar pada mobil Berdasarkan RPM Apa saja syarat-syaratnya Tentu saja seperti yang ditampilkan berikut ini ya teman-teman Kita harus mengetahui RPM mesin Terus kita harus mengetahui ukuran ban Dalam hal ini nanti merujuk ke ukuran keliling atau lingkar bannya Selanjutnya kita juga harus mengetahui Rasio gear pada mobil yang kita gunakan Jadi rasio gearnya itu sendiri ada dua macam Rasio gear percepatan Yang biasanya kita sebut dengan rasio gear pada gigi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Termasuk gigi mundur atau R Kemudian ada juga rasio final gear Yaitu rasio gear gardan Kalau bahasa lainnya ya teman-teman Jadi ini adalah syarat yang harus kita ketahui Jadi kalau teman-teman perhatikan Pada mobil yang teman-teman gunakan Umumnya ya semua mobil zaman sekarang itu Sudah memiliki atau dilengkapi dengan Indikator atau penunjuk RPM Seperti pada gambar ini misalnya Jadi RPMnya ini adalah 4000 RPM Dia nunjuk di angka 4 tepat Jarumnya tinggal kalikan dengan 1000 Sehingga RPMnya yaitu 4000 RPM Kemudian untuk ukuran ban ini sendiri Dalam hal ini nanti mengerucut ke keliling ban Keliling ban yang dimaksud itu ialah Keliling sisi luarnya ini ya teman-teman Keliling terluar bannya ini Bukan keliling bagian lingkar dalamnya ini Bukan tetapi keliling dari lingkar terluarnya ini ya teman-teman Ya Bukan keliling lingkar dalamnya ini Selanjutnya untuk rasio gear ini Saya sampaikan dulu untuk garis besarnya ya teman-teman Jadi rasio gear ini sendiri adalah Ini adalah nilai hasil perbandingan atau hasil pembagian Daripada jumlah mata gigi atau gerigi pada gear yang diputar Terhadap jumlah mata gigi atau gerigi pada gear pemutar Nah dalam contoh sederhana ini Gigi atau gear yang diputar itu ialah gear yang besar ini Jumlahnya 30 mata giginya Sedangkan gear pemutarnya yang kecil ini Misalnya dia punya 20 mata gigi Jadi nilai 30 dibagi dengan 20 Nah nanti akan saya bahas dan saya jelaskan lebih detail juga ya teman-teman Baik ini adalah untuk syarat-syarat yang harus kita ketahui Supaya bisa melakukan penghitungan kecepatan wajar Pada mobil berdasarkan RPM mesinnya ya teman-teman Baik Untuk RPM mesin ini sendiri ya teman-teman Saya yakin teman-teman sudah paham Apa itu arti RPM mesin ya teman-teman Jadi RPM mesin itu adalah Banyaknya putaran crank shaft atau poros engkol Alias askrup yang terjadi setiap 1 menit Atau yang terjadi dalam 1 menit atau selama 1 menit Tadi ya teman-teman Seperti yang saya tampilkan sebelumnya yang ini ya Jadi jika dia menunjukkan angka 4 x 1000 berarti 4000 RPM Terjadi putaran poros engkol mesin itu sebanyak 4000 kali dalam 1 menit Sederhananya seperti itu Nah yang tidak kalah pentingnya kita harus berusaha memperhatikan dengan cermat Dan mencatat seakurat mungkin berapakah RPM mesin yang sedang berlangsung Sesuai dengan yang ditampilkan atau ditunjukkan pada indikator penunjuk RPM mesin Untuk satuan waktu seperti 1 menit ini Itu mutlak sama dengan 60 detik ya teman-teman Jadi ini adalah seputar RPM mesin RPM itu sendiri adalah singkatan daripada revolution per minute Jadi ini adalah bahasa Inggris Kemudian disingkat menjadi RPM Mudah ya teman-teman Dan saya yakin teman-teman sudah bisa menangkap apa maksud daripada yang saya sampaikan ini Selanjutnya RPM mesin tadi Tentu saja berhubungan dengan rumus untuk menentukan RPM roda ya teman-teman Apa itu RPM roda? Jadi RPM roda itu adalah banyaknya putaran roda yang terjadi dalam 1 menit Seperti itu ya simpelnya Untuk rumusnya sendiri Yaitu RPM mesin dibagi dengan rasio final gear dikali dengan rasio gear transmisi yang digunakan Ini adalah rumusnya Jadi nanti teman-teman silahkan perhatikan Rasio final gear mobil teman-teman itu cari tahu berapa Terus rasio gear transmisinya berapa itu teman-teman cari tahu juga Saya akan jelasan juga mengenai rasio gear ini nanti ya teman-teman Ini adalah rumus untuk mencari RPM roda Tentu saja dia melibatkan RPM mesin Ada juga rumus keliling ban ya teman-teman Jadi rumus keliling ban ini Maksudnya kita harus mencari tahu berapa nilai keliling atau lingkar ban yang kita gunakan Nah cara untuk mencari keliling atau lingkar ban ini itu ada dua cara ya teman-teman Ada cara hitung manual Ada cara hitung cepat Kalau untuk cara manual Ada yang harus dicari terlebih dahulu Misalnya teman-teman harus mencari Atau mengukur berapa diameter bannya Rumusnya seperti ini Terus ada juga kita harus mencari tebal atau ketinggian dinding ban Rumusnya seperti apa Ya ini dia teman-teman Seperti yang teman-teman lihat sendiri Ini adalah cara manual Kemudian Untuk cara cepatnya ya teman-teman Teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang namanya Tire Size Calculator Pada smartphone yang teman-teman gunakan Silakan teman-teman install aplikasi tersebut Nanti tinggal dimasukkan saja Berapa ukuran ban yang digunakan Nanti akan ketemu nilai daripada keliling atau lingkar ban yang teman-teman gunakan Biasanya ya teman-teman Untuk nilai lingkaran keliling ban atau lingkar ban itu Diistilahkan dengan sebutan Circumference Pada aplikasi Tire Size Calculator Dan sejenisnya pada smartphone yang teman-teman gunakan nanti Selain itu Cara cepat yang lainnya yaitu teman-teman bisa langsung membuka link berikut ini ya teman-teman Nanti tinggal pilih ukuran rim atau diameter velik yang digunakan Nanti akan ketemu berapa nilainya Jadi cara untuk mencarinya nanti Setelah dipilih ukuran rim atau diameternya Teman-teman gunakan nilai pertemuan kolom CI CI ini singkatan dari Circumference ya teman-teman Dengan baris ukuran ban untuk nilai keliling bannya itu sendiri Seperti ini tampilannya Jadi nanti kalau dibuka link tersebut Diarahkan kepada sebuah tabel ya teman-teman pada akhirnya Misalnya nih kita mau mencari berapakah keliling ban ukuran 205 garis miring 65R15 Jadi kita cari di tabel tersebut Oh ini adalah ukuran ban yang kita gunakan yang ingin kita cari berapa keliling atau lingkarnya Kita tarik ke pertemuan dengan kolom CI Di sini ya teman-teman titik pertemuannya Ya di sini Inilah nilai keliling bannya Jadi nilai keliling ban untuk ban berukuran 205 garis miring 65R15 Yaitu sebesar 2033 mm Simple dan mudah sekali untuk teman-teman gunakan Mudah sekali untuk menemukan berapa nilai Atau berapa nilai keliling atau lingkar ban yang teman-teman gunakan ya Seperti ini Berikutnya Saya akan menjelaskan juga Bagaimana cara membaca keterangan ukuran ban Baiklah teman-teman Seperti yang teman-teman lihat Ini adalah contoh keterangan ukuran ban Yang ada pada fisik ban itu sendiri Keterangan semacam ini biasa kita jumpai pada bagian dinding ban ya teman-teman Baik Jika kita perhatikan sebagai contoh ya Sebagai contoh ditampilkan bahwa Keterangan ukuran ban yaitu 205 garis miring 55R16 Ada pula tambahannya 91W Apa artinya Untuk 205 ini merupakan ukuran lebar ban ya Lebar ban yang dihitung dari tepi ke tepi Seperti ini Biasa juga disebut dengan section width Jadi ini disebut dengan section width merupakan lebar daripada ban Berbeda dengan thread width ya teman-teman Thread width ini Dia merupakan lebar permukaan Ban yang bersentuhan dengan asfal Alias lebar tapak atau kontak ban ya Saya ulangi lagi 205 ini merupakan lebar daripada ban Yang dihitung dari tepi ke tepi Dari dinding satu ke dinding yang satunya lagi Ini disebut dengan section width Yang dalam artian ukurannya 205 ini ya teman-teman Ini adalah section widthnya Lebarnya yang dihitung dari tepi ke tepi Bukan thread width Sebab thread width itu merupakan Lebar permukaan ban Atau lebar permukaan kontak ban Yang nantinya akan bersentuhan dengan asfal Dalam hal ini ketika ban mengembang dengan tekanan yang normal Selanjutnya Yaitu 55 55 ini disebut dengan angka profile 55% maksudnya itu ya Jadi profile itu sendiri Merupakan tebal daripada ban Maksudnya tinggi daripada dinding ban itu sendiri Yang dihitung dari permukaan tapak ban Ke bagian lingkar dalam ban yang bersentuhan dengan velet Itu yang disebut dengan profile Bannya pakai profile berapa? Nah berarti dia menanyakan tinggi daripada dinding ban tersebut Atau berapa tebalnya? 55% dari lebarnya Itu ya maksudnya Jadi kalau misalnya ada yang menanyakan Itu kamu pakai ban profilnya berapa? Ya inilah maksudnya Oh saya pakai ban 55 profilnya Berarti ban tersebut menggunakan profile 55% dari lebarnya Selanjutnya Untuk huruf R Ini merupakan konstruksi daripada ban itu sendiri R merupakan konstruksinya yang radial Jadi bila menemukan huruf R ini pada keterangan ukuran ban Maka ban tersebut menganut konstruksi radial Kemudian untuk angka 16 ini Merupakan diameter rim atau velg Yang sesuai untuk dipasang dengan ban ini sendiri ya Kalau teman-teman perhatikan Maka rim yang sesuai untuk ban ini Sesuai dengan keterangannya yaitu Rim atau velg ukuran 16 diameternya Inci ya teman-teman Berikutnya untuk keterangan tambahan Seperti 91W ini Ini merupakan indeks atau kode Beban ya Beban berat dan kecepatan maksimal yang sanggup diakomodasi oleh ban ini sendiri Jadi setiap ban itu memiliki indeks atau kode beban berat dan kecepatan maksimal yang berbeda-beda Kalau dalam contoh ilustrasi ini Kodenya 91W 91 itu artinya 615 kg Sedangkan W itu sama dengan 270 km per jam 91 ini sama dengan 615 kg sebagai bobot berat maksimal yang sanggup diakomodasi oleh ban ini Sedangkan Wnya merupakan kecepatan maksimal Sebesar 270 km per jam yang sanggup ditanggung oleh ban ini sendiri Apabila melebihi daripada nilai maksimal ini dalam praktiknya nanti Maka dipastikan ban akan mengalami pecah Robek, meledak, dan sebagainya Sehingga berisiko menimbulkan kecelakaan Seperti mobil tergelincir, terbalik, dan sebagainya Jadi ini juga penting ya teman-teman Inilah cara membaca keterangan ukuran ban Mudah sekali ya teman-teman Jadi ini sepele Tapi penting sekali Supaya apa? Supaya memudahkan kita untuk mengetahui Berapakah ukuran ban mobil yang kita gunakan Jadi begitu ya teman-teman Jangan bingung lagi bagaimana cara membaca ukuran ban Kita lanjut ke rumus kecepatan Jadi untuk rumus kecepatan ini sendiri Berdasarkan RPM tadi ya teman-teman Dia rumusnya yaitu RPM roda Dikali dengan keliling ban Dikali 60 Lalu dibagi dengan 1 juta Kenapa dibagi dengan 1 juta? Karena seperti yang saya sampaikan tadi Untuk ukuran keliling rodanya Itu kan dalam satuan milimeter Sedangkan kecepatan Satuannya itu dalam kilometer per jam Jadi kita konversi Kita ubah nilainya dari milimeter Kesatuan kilometer Jelas ya teman-teman Ini adalah rumusnya Rumus untuk menghitung kecepatan Berdasarkan RPM tadi Baik Saya lanjut Menjelaskan mengenai Rasio gear ya teman-teman Jadi secara gamblang atau simpelnya Sederhananya Rasio gear itu sendiri Ialah Kita membandingkan Berapa jumlah mata gigi Atau gerigi Pada gear yang diputar Dengan jumlah mata gigi Atau gerigi Yang ada pada Gear pemutar Seperti itu Saya sampaikan juga ya Bahwa teman-teman Sekali lagi kita ulang Bahwa rasio gear itu Ada dua macam Ada rasio gear Untuk gear percepatan Atau rasio gear Atau gigi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Termasuk gigi mundur Dan ada juga Rasio Untuk final gearnya Ini ya Jadi Kalau kita mau hitung Berapa rasio gear Pada Gigi 1 Misalnya Nah itu Ada rumusnya tersendiri Tapi rumus dasarnya Yang saya sampaikan Yaitu kita membandingkan Jumlah mata gigi Pada Gear yang diputar Terhadap Jumlah mata gigi Yang ada pada Gear pemutar Kemudian ya teman-teman Untuk Rasio gear ini sendiri Dia Ini ya Maksudnya Rasio Final gear Dia ada dampak Tersendiri juga Jadi Kalau rasio gearnya itu Rasio final gear ya Jika rasio final gear itu Semakin besar Tentu saja Dia itu akan Memudahkan Mesin Untuk Menggerakkan roda Jadi tarikan itu Terasa makin ringan Jadi Jadi kalau rasio final gearnya itu Lebih besar Semakin besar Maka Itu semakin mudah Untuk Menggerakkan roda Jadi Tarikan itu Makin enteng Makin ringan Mobil lebih mudah berjalan Cuman ya teman-teman Ada kelemahannya Kelemahannya yaitu Kecepatan maksimal Yang mampu Dicapai mobil itu Dia Cenderung Lebih rendah Nah Sebaliknya Jika rasio Final gear itu Lebih kecil Maka Top speednya itu Bisa lebih tinggi Tapi Tarikannya itu Cenderung Lebih berat Begini ya teman-teman Bagi Apa sih Bagaimana kita bisa tahu Nilai Rasio gear Kendaraan Atau mobil yang kita gunakan Tentu saja Kita mengetahuinya Dari spesifikasi Kendaraan itu sendiri Yang bisa kita Cari Di Berbagai situs Di internet Maupun dari Brosur Yang biasa kita Peroleh Dari dealer resmi Atau penjualnya Nah Di dalam brosur tersebut Biasanya ada Keterangan mengenai Berapa saja Rasio Untuk Rasio gear Untuk setiap Gearnya ya teman-teman Ya ini adalah Ilustrasi Rasio gear Yang paling sederhana Jadi tadi Kita bandingkan Jumlah Mata gigi Yang ada Pada Gear yang diputar Terhadap Jumlah Mata gigi Yang ada Pada Gear pemutarnya Ini ya teman-teman Gear yang besar ini Ini adalah Gear yang besar ini Adalah Gigi percepatan Misalnya Jumlah mata giginya Ada 30 Sedangkan Pada Counternya Atau Pemutar gear Percepatan ini Berarti ini gear Pemutarnya Jumlah geriginya Atau mata giginya Itu ada 20 Jadi rumusnya Jadi rumusnya Jumlah Mata gigi Yang ada Pada gear Yang diputar Ini Kita bagi Dengan Jumlah mata gigi Yang ada Pada gear Pemutar 30 Dibagi Dengan 20 Sehingga Diperoleh Rasio Gearnya Yaitu Sebesar 1,5 Nah Kalau teman-teman Cari tahu Lebih dalam Di dalam Gearbox Transmisi Mobil itu Ya teman-teman Itu setidaknya Terdapat 3 jenis Gear Yang Digunakan Ada Gear Pemutar Atau Counter Atau Drive Gear Ada juga Gear Percepatan Atau Gear Yang diputarnya Kemudian Ada juga Gear Idler Atau Gear Pembalik Yang memang Khusus digunakan Untuk Gigi mundur Atau Air Selain itu Ya teman-teman Perlu kita Pahami juga Bahwa Rangkaian tersebut Merupakan Kombinasi Dari Beberapa Gear Ada yang Mengombinasikan Gear Pemutar Dan Gear Percepatan Atau Maju Ada juga Kombinasi Gear Pemutar Dengan Gear Idler Dan Gear Percepatan Untuk Gear Mundur Atau Gigi R Ya teman-teman Ini adalah Seputar Dasarnya Untuk Rasio Gear Ini adalah Contoh Ilustrasi Rasio Gear Yang paling Sederhana Namun Dalam Kenyataannya Ya teman-teman Sebenarnya Untuk Rasio Gear Percepatan Pada Mobil Itu Sendiri Dia Tidak Sederhana Hanya Melibatkan Dua Gear Seperti Yang Saya Sampaikan Di slide Tadi Tetapi Melibatkan Lebih Dari Itu Nah Ini Adalah Gambar Daripada Rangkaian Gear Percepatan Ada Gear Percepatannya Yang Di Dalam Kotak Kuning Pasangannya Adalah Gear Pemutar Yang Ada Di Dalam Kotak Merah Ini Ini Adalah Contohnya Terus Kita Ambil Contoh Misalnya Kita Ingin Menghitung Berapakah Rasio Gear Untuk Gigi 5 Sesuai Dengan Nilai Yang Sudah Ditunjukkan Pada Gambar Ini Jadi Teman Teman Rumus Dasarnya Itu Ingat Rumus Dasarnya Yaitu Jumlah Mata Gigi Gear Yang Diputar Dibagi Dengan Jumlah Mata Gigi Pada Gear Pemutar Kalau Dia Lebih Dari Satu Pasang Maka Tinggal Dikalikan Saja Dengan Pasangan Rasio Gear Berikutnya Nanti Akan Diketahui Nilai Gear Rasio Atau Rasio Gear Sebenarnya Jadi Contohnya Seperti pada Gambar Ini Tinggal Kita Masukkan Berapa Jumlah Mata Giginya Misalnya Untuk Gear 5 Ini Ada 28 Geriginya Kita Masukkan Kemudian Untuk Counter Gigi 5 Ada 41 Mata Giginya Kita Masukkan Kedalam Rumus Demikian Juga Dengan Yang Selanjutnya Jadi Diperoleh Nilai Untuk Rasio Gearnya Yaitu 0,837 Seperti Ini Ya Teman Teman Namun Dalam Praktiknya Kita Sebenarnya Tidak Perlu Pusing Pusing Memikirkan Hal Ini Karena Kenapa Kita Tinggal Terima Saja Berapa Angka Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pabrikan Karena Pabrikan Sudah Merancang Mendesain Dan Memperhitungkan Sedemikian Rupa Makanya Di dalam Brosur Ada Dituliskan Berapa Rasio Gearnya Untuk Gigi 1 2 3 4 Dan Seterusnya Seperti Itu Ya Teman Teman Ya Ini Teman Teman Untuk Hitungan Daripada Rasio Gear Dimana Dia Menggunakan Rangkaian Kombinasi Gear Mudah Ya Teman Teman Kalau Kita Lihat Secara Hitungannya Tapi Ini Gak Usah Teman Teman Pikirkan Nanti Tinggal Kita Lihat Saja Berapa Nilai Rasio Gearnya Sesuai Dengan Informasi Yang Diberikan Baik Pada Brosur Maupun Pada Situs Internet Bagaimana Dengan Rasio Gear Untuk Final Gear Ya Teman Teman Final Gear Ini Sendiri Ada Yang Menyebutnya Gear Garden Seperti Itu Oke Boleh Boleh Aja Jadi Kalau Kita Buka Kita Diagramkan Jadi Seperti Inilah Rangkaian Daripada Final Gear Set Ini Poros Garden Ini Gear Pinion Pemutarnya Sedangkan Yang Kuning Besar Ini Adalah Crown Wheel Atau Gear Yang Diputar Jadi Kalau Kita Tarik Keluar Seperti Ini Jadi Tampilannya Ini Adalah Crown Wheel Atau Gear Yang Diputar Sedangkan Yang Kecil Ini Adalah Pinion Gear Atau Counter Atau Gear Pemutarnya Kita Kembalikan Lagi Seperti Konsep Awal Tadi Bahwa Jumlah Mata Gigi Yang Diputar Dibagi Dengan Jumlah Mata Gigi Pemutar Misalnya Jumlah Mata Giginya Ini Pada Crown Wheel Ada 40 Sedangkan Pada Gear Yang Kecil Atau Gear Pemutarnya Ini Ada 10 Berarti Rasio Gear Yaitu 40 Dibagi Dengan 10 Rasio Gear Sama Dengan 4 Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Mudah Untuk Menghitungnya Dan Saya Yakin Nanti Teman Teman Bisa Lebih Memperkaya Lagi Pengetahuan Seputar Final A Seputar Rasio Gear Ini Ya Teman Teman Ada Banyak Sekali Situs Di Internet Yang Membahas Persoalan Ini Kita Lanjut Ke Contoh Nilai Rasio Gear Dalam Hal Ini Saya Menampilkan Nilai Rasio Gear Untuk Toyota Innova Lama Dan Toyota Innova Ribbon Silahkan Teman Teman Simak Ya Teman Teman Ini Adalah Nilai Nilainya Jadi 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 Disini Sudah Saya Tulis Semua Teman Teman Ini Adalah Nilai Rasio Gear Baik Itu Rasio Gear Percepatan Maupun Rasio Untuk Final Gear Baik Yang Metric Maupun Manual Ada Saya Tuliskan Semua Disini Baik Ya Teman Teman Itu Tadi Adalah Teorinya Ya Teman Teman Itu Adalah Teori Dasarnya Sekarang Kita Masuk Ke Sesi Penghitungan Seperti Apa Realitanya Pada Saat Kita Melakukan Penghitungannya Jadi Tadi Tinggal Kita Pakai Saja Rumus Yang Ada Rumus Sudah Disediakan Nanti Tinggal Kita Masukkan Saja Komponen Komponen Yang Diketahui Di dalam Soal Yang Ditanyakannya Nanti Ya Ini Adalah Contoh Soalnya Silahkan Teman Teman Baca Ini Adalah Contoh Soalnya Ya Teman Teman Jadi Diketahui Ini Contohnya Diketahui Innova Benzin Metric AT Dan Innova Diesel Metric Atau AT Dia Menggunakan Gear Transmisi Keempat Dan Ban 205 Garis Miring 65 R16 Kemudian Dan Seterusnya Silahkan Teman-teman Baca Yang Ditanyakan Yaitu Hitunglah Kecepatan Wajar Masing-masing Mobil tersebut Ketika Melaju Di RPM 3000 Ya Kita Langsung Eksekusi Tentu Tentu Saja Kita Harus Mencari Keliling Bannya Terlebih Dahulu Kita Gunakan Saja Metode Cepat Dengan Menggunakan Tabel Yang Ada Pada Link Berikut Ini Ya Teman-teman Jadi Jadi Untuk Keliling Ban 205 Garis Miring 65 R15 Yaitu 2033 Millimeter Kita Cari Ya Pada Tabel Ini Kalau Teman-teman Masih Bingung Caranya Jadi Kita Cari Terlebih Dahulu Untuk Ukuran Bannya Ini Di Dalam Tabel Ini 205 Kita Cari Untuk Ukurannya 205 65 R15 Tek 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 Oh Ini Dia Kita Tarik Menuju Ke Kolom CI Ini Adalah Kolom CI Sehingga Diperoleh Nilai Keliling Bannya Yaitu 2033 Millimeter Demikian Juga Sama Untuk Keliling Ban 205 65 R16 Yaitu Caranya Tadi Sama Sehingga Diperoleh Kelilingnya Yaitu Sebesar 2113 Millimeter Setelah Kita Ketahui Keliling Bannya Atau Nilai Lingkar Bannya Lalu Kita Masukkan Nilai Nilai Yang Ada Kedalam Rumus Ya Terlebih Dahulu Kita Harus Cari Tau RPM Rodanya Itu Berapa Jadi Rumus RPM Roda Yaitu RPM Mesin Dibagi Dengan Rasio Final Gear Dikali Dengan Rasio Gear Transmisi Yang Digunakan Jadi Seperti Ini Setelah Kita Masukkan Nilai Nilainya Yang Ada Yang Kita Ketahui Sehingga Diperoleh Nilai RPM Rodanya Setelah Itu Barulah Kita Masukkan Kedalam Rumus Kecepatan Ini Ya Teman Teman Diperoleh Kecepatannya Yaitu Sebesar Seperti Yang Ditunjukkan Ini Nah Ini Adalah Cara Menghitungnya Demikian Demikian Juga Untuk Yang Lainnya Tinggal Dimasukkan Saja Ya Teman Teman Mudah Sekali Rumusnya Sudah Disediakan Tinggal Kita Masukkan Nilai Nilai Komponen Yang Dibutuhkan Nanti 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 Akan Ketemu Berapa Kecepatannya Ya Disini Sudah Ada Semua Kecepatan Kecepatannya Silahkan Teman Teman Ya Perhatikan Ada Semua Baik Itu Yang Innova Lama Maupun Yang Ribbon Baik Itu Yang Matic Atau AT Automatic Transmission Maupun Yang Manual Atau Manual Transmission MT Ya Ini Adalah Hasil Hitungannya Ya Teman Teman Ini Ya Oke Ini Ada Semua Sudah Terjawab Semualah Intinya Ya Sudah Didapatkan Ya Teman Teman Mudah Sekali Ya Teman Teman Ternyata Untuk Menghitung Kecepatan Wajar Berdasarkan RPM Mesin Ini Ya Teman Teman Jadi Itulah Cara Menghitungnya Jadi Kalau kita Rangkum Dari Awal Tadi Kita Harus Mengetahui Syarat Syarat Utamanya Syarat Utamanya Yaitu Kita Harus Mengetahui RPM Mesin Yang digunakan Atau RPM Mesin Yang Sedang Berlangsung Atau Terjadi Kemudian Kita Harus Mengetahui Ukuran Roda Yang Nantinya Tentu Saja Untuk Mengetahui Berapa Ukuran Keliling Atau Lingkar Roda Maksudnya Ban Yang Digunakan Dan Juga Kita Harus Mengetahui Berapa Rasio Gear Yang Digunakan Itu Itu Teman Teman Untuk Informasi Tambahan Silahkan Teman Teman Baca Sendiri Seperti Yang Ditampilkan Seperti Ini Ya Oh Ya Teman Teman Kalau Teman Teman Penasaran Dengan Hasil Hitungan Ini Bisa Teman Teman Uji Dengan Menggunakan Aplikasi Kecepatan Aplikasi GPS Yang Bisa Menghitung Kecepatan Kalau Saya Sendiri Saya Sudah Membuktikan Dengan Aplikasi Uli Diperoleh Nilainya Itu Relatif Sama Dengan Hasil Penghitungan Secara Matematis Tadi Ya Teman Teman Nah Perlu Teman Teman Ketahui Juga Tadi Kan Sudah Kita Hitung Secara Matematis Nih Kalau Dia Secara Matematis Menunjukkan Hasilnya Itu Ya Diperoleh Hasil Kecepatannya Itu Ternyata 100 Kilometer Perjam Tapi Real Pada Papan Speedometer Atau Pada Indikator Penunjuk Kecepatan Itu Biasanya Agak Lebih Tinggi Sedikit Ya Teman Teman Biasanya Itu Rata-rata Sekitar 5 Kilometer Perjam Lebih Cepat Daripada Hasil Penghitungan Tadi Kok Bisa Begitu Sejauh 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 Saya Paham Selisih Angka Tersebut Adanya Selisih Antara Kecepatan Real Dengan Kecepatan Yang Ditunjukkan Pada Speedometer Itu Kan Adalah Deviasi Atau Penyimpangan Yang Umumnya Disengaja Supaya Safety Jadi Memang Sengaja Dibuat Agak Lebih Tinggi Sedikit Pada Papan Speedometer Itu Angka Yang Ditunjukkan Angka Kecepatan Yang Ditunjukkan Dengan Alasan Safety Ya Teman Teman Seperti Itu Nah Selebihnya Untuk Informasi Tambahan Lainnya Silahkan Teman Teman Baca Saja Teman Teman Baiklah Teman Teman Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Ya Semoga Bermanfaat Tentunya Jadi Nanti Mudah Mudahan Hal Ini Bisa Membantu Teman Teman Untuk Menghitung Berapa Kecepatan Wajar Pada Mobil Saya Ini Berdasarkan RPM Yang Sedang Berlangsung Jadi Semuanya Tadi Yang Sudah Saya Tampilkan Yang Sudah Kita Lihat Tadi Itu Adalah Contoh Yang Saya Buat Kalau Untuk Mobil Lainnya Tinggal Digunakan Saja Rumus Yang Sama Baik Teman Teman Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Saya Mohon Maaf Apabila Masih Terdapat Kekurangan Di Sana Sini Baik Itu Dari Kualitas Video Maupun Dari Cara Penyampaian Saya Yang Mungkin Bahasanya Itu Kurang Begitu Tertata Mohon Maaf Ya Teman Demikian Adanya Saya Seperti Itu Kemudian Saya Juga Mohon Maaf Apabila Masih Ada Kekurangan Di Sana Sini Dalam Hal Ini Yaitu Apabila Ada Kata Kata Saya Yang Kurang Berkenan Atau Menyinggung Perasaan Teman Teman Sekalian Sekali Lagi Mohon Dimaafkan Silahkan Teman Teman Like Comment Share And Subscribe Agar Channel Ini Dapat Terus Berkembang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima